Halo semuanya, hari ini hari yang sibuk. Bayu Trub dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana Max? Halo Max, ayo-ayo para mekanik. Kuning! Oh, si kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Sepertinya ada kesalahan. Eh, ayo kuning. Eh, ternyata ban-nya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar ban-nya kembali. Jangan khawatir, Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Bayu Trub, kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu ban-nya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, Bayu Trub. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah! Selamat hari Halloween! Tidak apa-apa, para mekanik. Ini hanya aku, Gekko. Tunggu sebentar. Suara lucu apa itu? Itu dia ada lagi. Oh, astaga. Semoga bukan hantu Halloween yang seram. Apapun itu, kurasa itu sudah pergi. Tidak, para mekanik. Kurasa bengkelnya mungkin... Berhantu. Biru... Tunggu sebentar. Biru, maju ke depan. Suara berisiknya hanya terjadi saat kau bergerak. Tidak perlu panik, longgar, dan mendecit. Hanya roda biru yang berdecit. Semprotan Oli akan sangat membantumu. Dan kita bisa mengatakan, selamat tinggal, hantu. Kepanikan berakhir. Sekarang kita bisa melakukan trik or treat. Selamat Halloween semuanya. Sampai jumpa. Wah, kau datang pagi sekali, Eric. Para mekanik. Eric sangat ingin diperbaiki. Ayo, tukang tidur. Kalian seharusnya penuh energi setelah mengisi daya sepanjang malam. Ayo, kita selesaikan perbaikan Eric agar dia bisa pergi. Kepanikan ke issementan ke Hmm, aku tidak tahu ada apa dengan mereka hari ini. Oh, wow, kau benar, Eric. Tempat pengisian dayanya tidak tercolok semalaman. Tidak heran mereka sangat lelah. Ayo para mekanik mengantuk, waktunya mengisi daya. Oh, skagmat. Yeay, oke para mekanik, kalian sudah terisi penuh. Ayo, selesaikan pekerjaan ini. Selesai, Eric. Sampai ketemu lagi di Gekko Garage. Hampir sampai ke bengkel, para mekanik. Wow. Seseorang menjatuhkan sampah di jalanan. Hmm, ada banyak sampah dan ibu daur ulang tidak terlihat senang. Ayo, kita mengikuti jejaknya. Kita akan tahu siapa yang menjatuhkannya. Hmm, jejaknya ke arah kiri. Hah? Itu Dilan, si dam truk. Bum truknya yang rusak menjatuhkan sampahnya. Tapi musiknya sangat keras sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Nah, para mekanik, sekarang kita tidak bisa menangkap Dilan. Tapi aku tahu bagaimana cara mematikan musiknya. Mari mendaur ulang dan mengelamatkan hari ini. Dilan! Dilan! Bak trukmu rusak. Tapi jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Sementara ibu daur ulang dan para mekanik memilah sampahnya. Semuanya selesai. Bagaimana penyortirannya? Bergabung dengan kami lagi untuk lebih banyak petualangan di Bengka Geko. Hah? Dilan, matikan musiknya! Syukurlah hujan berhenti. Piknik kita bisa berlanjut. Hah? Hah? Halo! Aku baru di kota ini. Namaku Kat dan pekerjaanku adalah menyelamatkan. Aku di sini menjaga semua tetap aman. Halo Kat, aku Geko. Dan ini para mekanik. Kami sedang berpiknik. Kau mau ikut bergabung? Oh! Apa kau punya roti lapis tuna? Kurasa begitu. Masih ada roti sisa, Tilly. Tilly, sebentar. Kau tidak terlalu berlumpur. Tilly tergelincir menjauh. Ayo, Helena. Ada yang butuh diselamatkan. Tilly, sebentar. Itu tidak mau mengait? Bertahanlah, Tilly. Jaga tetap stabil, Biru. Aku tidak bisa menggapainya. Geko, gunakan payu. Hampir saja. Kau sudah bersih, Tilly? Kita tim yang kompak, Gekko. Benar. Terima kasih bantuanmu, Gekko. Wow, kerja bagus para mekanik. Garasi yang bersih adalah garasi bahagia. Oh, itu aneh kita kehilangan daya. Pasti ada yang salah dengan panel surya kita. Astaga, sinar matahari terhalang. Tapi itu bukan awan yang normal. Ayo kita selidiki. Coba sekarang, Dylan. Aku tidak mengerti. Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik. Aku sudah ikuti instruksinya. Bagi Tuan Weasel, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, Gekko. Aku menyerah. Berita buruknya adalah kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan. Tapi kabar baiknya adalah aku punya mesin baru yang jauh lebih baik untukmu dan untuk semuanya. Hei, sempurna. Hmm, kita butuh bantuan matahari. Begitu juga Dylan. Baterai ini akan diisi dengan daya dari panel surya. Sementara kita memasang mesin listrik baru untuk Dylan. Sementara kita memasang mesin. Terlihat bagus, Dylan. Hihi, kerja bagus hijau. Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia. Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia. Obeng berputar, para mekanik. Pintu ini benar-benar macet. Apa itu kau, Tilly? Lihat, itu traversi traktor. Oh, kedengarannya kau butuh bantuan kami. Ikuti aku. Mur dan baut. Sekarang aku sudah mengerti masalahnya. Kita harus memperbaiki roda gigimu. Para mekanik, kita butuh oli roda gigi dan... Kunci pas super kuat milik Nenek Gekko. Hati-hati, para mekanik. Kalian butuh tenaga yang kuat untuk mengenggam agar bisa mengangkat kunci pas ini. Nah, itu lebih baik. Itu roda gigi yang bagus. Cobalah sekarang, Trevor. Traktor butuh roda gigi yang kuat untuk mendorong dan menarik beban berat. Mungkin Trevor bisa menggunakan kekuatannya untuk menolong kita. Tarik, teman-teman. Hooray! Kerja bagus, Tim. Sampai nanti, Trevor. Daaah! Kostum Halloween yang keren, para mekanik. Kalian siap melakukan trik atau permen? Maaf, para mekanik. Aku harus mengganti oli bayi truk dulu. Kalian duluan. Aku akan menyusul. Trik atau permen? Kalian tidak akan dapat permen. Kecuali kalian menakutiku. Dan aku tidak pernah takut. Percuma. Aku rasa aku akan makan semua permen ini sendiri. Sudah pulang? Mau kumpul, Pepe. Oh, maaf, para mekanik. Tunggu. Kau bilang apa truk bayi? Aha! Itu ide bagus. Ada lagi yang mau main trik atau permen. Jangan ganggu aku. Aku tidak mau. Bagus sekali, truk bayi. Itu sudah pasti memberinya ketakutan Halloween. Selamat Halloween. Saatnya mengecat ulang tanda itu para mekanik. Biru, bisa tolong ambilkan cat hijau dan ajak kuning ke atap untuk membantu? Astaga! Fiona mengalami benturan di bumpernya. Ayo masuk dan kita perbaiki. Hijau, kita butuh lem yang ekstra kuat. Terima kasih. Boleh. Ganun. Bicara. Hai. Hmm, lemnya harusnya tidak berwarna hijau. Lemnya pasti di bawah biru dan kuning. Cepat, merah, cepat naik ke atap. Oh, kasihan merah. Kita harus naik ke atap dengan cara lain. Astaga, ini situasi yang sulit. Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering. Fiona, boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik, kami akan lepaskan kalian. Kerja bagus semuanya. Aku dan Fiona terlihat baru. Hai semuanya. Selamat datang kembali di bengkel Gekko. Kami sedang memeriksa Bobby Sibis. Kami sudah hampir selesai. Oh, tidak. Para mekanik. Aku masih di atas sini. Wow. Bobby, Bobby. Oh, astaga. Dia tidak bisa mendengarku. Para mekanik. Cepat. Lakukan sesuatu. Awas. Ada jembatan. Wow, obeng yang berputar. Lihat, jembatan yang tinggi. Pemikiran yang bagus, mekanik. Andai aku bisa meraihnya. Meleset. Sekarang apa lagi? Oh. Oh. Eh, ide yang bagus, kuning. Kau menyelamatkan ku hari ini. Tidak apa-apa, Bobby. Kau tidak tahu. Dan tidak ada yang terluka. Terima kasih atas semua bantuanmu, para mekanik. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa. Hei, ini Max. Monster Troop. Apa yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Oh, kau ingin terlihat seperti pahlawanmu. Roda Raksasa. Kurasa kami bisa melakukan itu, Max. Akanku bawa peralatanku. Para mekanik, kalian mulailah. Terima kasih telah menonton. Baiklah. Sudah dapat semua peralatanku. Hah? Para mekanik? Apa yang kalian lakukan? Kalian semua berpikir kalau dia terlihat bagus. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Jangan khawatir, Max. Kami akan memperbaikimu. Semua selesai, Max. Apa ini sesuai yang kau inginkan? Wuhu. Semua pelanggan puas di sini, di bengkel Gekko. Sampai jumpa lagi. Hai, kalian semua. Gekko di sini. Ini hari yang cerah. Jadi aku pikir aku akan mengamati burung. Oh, lihat. Itu si kembar. Berry dan Carrie. Oh, tidak. Berry dalam masalah. Cepat, para mekanik. Kita harus membantu. Pergilah, Tilly, truk Derek. Jangan khawatir, Berry. Kami akan mengeluarkamu dari sana. Biru. Biru. Biar aku memeriksa mesinmu. Ini aneh. Mesinmu tidak mau menyala. Ah, Carrie datang untuk menghibur Berry. Manis sekali. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Ikan ini pasti tersangkut dikenal pot Berry. Itu sebabnya mesinnya tidak mau hidup. Sangat menyenangkan ketika teman-temanmu datang berkunjung. Ini membantumu jadi sembuh lebih cepat. Ikan itu aman di rumahnya sekarang. Teman-temannya pasti mengkhawatirkannya. Ya, semuanya baik-baik saja berakhir dengan baik. Kami akan segera menemuimu lagi. Sampai jumpa. Tararatatidu. Hihihi, kerja bagus para mekanik. Oh, obeng berputar. Kedengarannya ada yang sedih. Oh, lihat. Itu Max si trut monster dan adik perempuannya Molly. Ayo kita coba membantu. Halo, Max. Halo, Molly. Bundarannya perlu dilonggarkan. Jangan khawatir, Molly. Kami akan memutarnya kembali. Lihat, itu keluarga truk. Halo, bayi truk. Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layang, Nek. Dan aku punya ide. Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas. Baiklah, para mekanik. Dorong. Wow. Tidak secepat itu. Oh, mur dan baut. Aku pusing. Sekarang untuk menguji rencanaku. Siap, para mekanik. Kali ini berhati-hatilah. Berhasil. Kerja bagus, para mekanik. Hah, semuanya bersenang-senang. Hai, semuanya. Geko di sini. Kami dalam perjalanan pulang. Hah? Apa itu bayi truk? Ada apa, bayi truk? Kau kehilangan empengmu. Sudah jangan sedih, kami akan mencarikannya untukmu. Ayo, ayo para mekanik. Coba lihat dari bunga merah itu. Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam biru? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Maafkan aku, bayi truk. Aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun. Biru! Bagus sekali. Kau menemukannya. Ini dia, bayi truk. Semuanya berakhir dengan baik. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Sampai jumpa. Mobil pemadam Fiona? Ada masalah apa? Selangmu tidak berfungsi. Coba aku lihat. Kau jangan khawatir, Fiona. Kami segera memperbaikimu. Akanku ambil kunci pas terbaikku. Sampai jumpa. Apatah. Ah. Ah. Apa? Ayo para mekanik, tolong bantu aku Kau baik-baik saja, kuning Ya, kurasa masalahnya sudah diperbaiki Terima kasih telah mengunjungi kami di bengkel Gekko, Fiona Sampai jumpa Sudah selesai para mekanik Ini malam Natal, dan bengkel ini terlihat sempurna Kalian tahu apa yang kalian mau dari Sinterklas? Kau tidak tahu, Biru? Sebaik aku tentukan, Sinterklas akan segera tiba Wow, tidak kuduga dia akan tiba secepat ini Halo, Sinterklas Gekko, aku butuh bantuanmu Rusak kutubku sakit, jadi keretaku tidak bisa terbang Dan aku harus mengendarainya melintasi langit Kalau aku tidak mengirim semua mainan ini Tidak akan pernah ada Natal untuk semua anak Jangan khawatir, Sinterklas Kami akan membuatnya terbang Ho, ho, ho Ho, ho, ho Huh, itu dia Oh 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 Wow Wow Wow! Wow! Natal diselamatkan oleh tim Gekko. Jadi ini hadiah untuk masing-masing kalian. Tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih, Sinterklas. Kau sudah tentukan apa yang kau mau, Biru? Hohoho! Kau mau naik kereta luncurku? Kalau begitu ayo naik dan kita terbang. Hohoho! Hoho! Selamat Natal dari kami semua di Gekko's Garage. Selamat Natal. Ayo, Max. Hehehe. Hehehe. Wah, suara berisik. Apa ini? Hehehe. Pendaratan yang hebat, Max. Pegas suspensi baru itu membantumu mendarat dengan sangat lembut. Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku. Ya kan, Merah? Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir. Hehehe. Kau mau menjadi seperti kakakmu kan, Molly? Tetaplah di sini. Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Gekko. Lihat saja. Hehehe. Hampir selesai, Max. Apa itu? Hehehe. Hehehe. Lebih memantul dari yang kuduga. Oh, tidak. Molly terlalu memantul. Kita harus menghentikannya. Cepat, Merah. Rencana cadangannya. Siap, Merah. Sekarang, Merah. Gunakan rencana cadangan. Sekarang tidak apa-apa, Molly. Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu. Ayo kita perbaiki pegas itu. Ayo, Molly. Hmm, Gekko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku. Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman. Jadi sampai jumpa, Molly. Kau bisa pergi dan bermain. Hehehe. Halo semuanya. Ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Hehehe. Bersiap? Ini adalah balon helium. Jadi mereka mengambang. Hehehe. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kuih ulang tahun untuk mekanik hijau. Hehehe. Hati-hati, Fiona. Jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat. Ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona Aha, kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau Aku tahu kau menyukai balonmu Tapi Fiona sangat membutuhkannya Bolehkah kami menggunakannya? Oh, berhasil! Ini berhasil! Ini berhasil dengan baik Dia terbang tinggi Itu dia Ayo para mekanik Bagus sekali para mekanik Dan inilah tamu pesta lainnya Senang kalian semua bisa datang Bagus sekali sudah mau berbagi hijau Dan selamat ulang tahun untukmu Hooray! Dari mana semua kekacauan ini berasal? Oh, kok bisa? Kok tidak apa-apa? Aku baik-baik saja Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya Itu dia datang Kau siap, Biru? Biru, tekan tombol offnya! Ah, Biru, bagus sekali, Biru Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Aku benci roket Baiklah para mekanik Ayo kita periksa dia Sampai jumpa kembali Dadah! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!